Keduliman demi kezuliman selalu menimpa tim Persibo Bojonegoro. Masih belum lupa akan sebuah kejadian yang dialami tim Persibo saat 8 besar Liga 3 Nasional 2017 kemarin. Kini terungkap kembali jika PSSI masih berhutang dengan tim Kota Lendre. Hutang tersebut merupakan hadiah saat Persibo menjuarai Piala Indonesia 2012 sebesar Rp800 juta dan dana dispensasi dari AFC Rp600 juta. Jika ditotal hutang PSSI kepada tim Persibo Bojonegoro Rp1,4 miliar, namun baru dibayarkan Rp100 juta. Saat itu PSSI di era kepemimpinan Johar Arifin dan manajemen Persibo Nur Yahya. Sebenarnya manajemen sendiri telah beberapa kali menanyakan ke PSSI namun hanya janji, janji dan janji yang diperoleh. Hingga saat ini di era manajemen Abdullah Umar, janji tersebut belum juga ditepati oleh PSSI. Sampai jumpa di video selanjutnya.